Intro Kita masuk ke informasi yang pertama pemirsa dimana Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program konektivitas digital Indonesia di tahun 2021 ini. Presiden menekankan konektivitas digital harus tetap berpegang teguh pada prinsip kedaulatan bangsa. Intro Sejumlah program telah dilakukan dalam mendorong konektivitas digital baik dari pendidikan talenta digital pembangunan menara BTS serta peluncuran satelit multifungsi. Hal tersebut menjadi fokus pemerintah di samping pembangunan infrastruktur yang digenjot dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa infrastruktur digital tidak kalah penting dengan infrastruktur lainnya. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam membangun konektivitas nasional. Selain itu keuntungan dalam pembangunan infrastruktur digital bukan hanya dirasakan dari segi ekonomi melainkan juga akan memberi dampak dalam percepatan pelayanan di setiap wilayah. Transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun juga sangat penting menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital. Kita harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar, jangan hanya menambah impor. Ini yang selalu saya tekankan. Kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital kita. Transformasi digital harus mendorong TKDN, pemakaian produk-produk dalam negeri, serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakir oleh semua anak bangsa. Di sisi lain, pemerintah mengingatkan transformasi digital ini harus mampu mendorong kemandirian bangsa. Selain itu, kesempatan bisnis global yang baru juga terdorong lewat adanya transformasi digital. Dari Jakarta, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!